PEMBICARA 1 Hingga di tahun ke-20 masa pembelajarannya, Imam Malik mengembuskan nafas terakhirnya. Syafiee begitu sedih kehilangan pelita ilmunya. Tak mau berlarut dalam kesedihan, Syafiee kemudian memutuskan untuk melanjutkan pengembaraan ilmunya. Ia mulai berkelana ke negeri-negeri Islam untuk belajar dan berdiskusi dengan para ulama. Di negeri Yaman, takdir membawa Syafiee masuk ke dalam ranah politik. Namun bukan keberhasilan yang ia dapat. Syafiee justru terseret ke dalam lembah fitnah yang nyaris saja merenggut nyawanya. Kudu, idrimu ulaka. Wa aina rahmatullahi alati waadtani biha. Ma waadduk abishai. Fitnah yang menimpa Syafiee rehmallahu ta'ala adalah saat itu ada pemimpin di Yaman yang tentu pemimpin Yaman ada di bawah kepemimpinan tertinggi di Baghdad. Yang saat itu sudah dipimpin oleh khalifah sangat adil, yaitu Harun al-Rashid rehmallahu ta'ala di Baghdad, ibu kotanya. Tapi Yaman saat itu kebagian pemimpin yang disebut kurang baik orangnya. Sampai kemudian dia mudah sekali menerima isu. Bahkan kemudian dia menuduh Syafiee terlibat bersama sembilan orang yang lain. Terlibat, dituduh terlibat di dalam rencana pemberontakan atas nama Alawiyin istilahnya. Yaitu mereka yang mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka ditangkaplah semua orang itu termasuk Syafiee. Bayangkan ahli ilmu masuk ke dunia politik, ini nasib yang harus di terima. Bahwa seharusnya dia mulia dengan itu. Tapi inilah dunia kepemimpinan. Tidak semua orang layak masuk ke dalamnya. Maka dibawalah mereka semua ke Baghdad. Dari Yaman jauh-jauh, dibawa menghadap sampai ke Irak, ke pusat ibu kota. Dan diputuskan. Diputuskan bahwa semua yang ditangkap itu, kecuali Syafiee, dibunuh. Jadi nyaris, nyaris Syafiee rahmallahu ta'ala meninggal dalam keadaan di Dolimi. Tapi mengapa Syafiee tidak dibunuh? Karena jangan salah bahwa Harun al-Rashid memiliki ulama besar. Yaitu muridnya Imam Abu Hanifah langsung. Yang bernama Muhammad bin Hassan al-Shaibani. Ini ulama besar, ulama Rabbani. Ulama yang membimbing negara, mengantarkan negara menuju kebaikannya. Yang memberikan ilmu kepada Khalifah Harun al-Rashid. Yang mengawal kepemimpinan dia. Muhammad bin Hassan al-Shaibani menguji semua orang itu, termasuk Syafiee. Dan Syafiee begitu diuji. Kemudian Muhammad Hassan mengatakan, Adapun yang ini tidak ikut-ikutan dengan yang itu. Yang ini justru aku melihat adalah seorang ahli ilmu. Kalau diuji. Dan tentu ulama besar. Syafiee rahmallahu ta'ala. Nah, setelah itulah maka Syafiee kemudian di Baghdad justru mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung kepada Muhammad bin al-Hasan al-Shaibani. Dan inilah yang mengakhiri. Yang mengakhiri petualangan seorang Syafiee di dunia kepemimpinan. Kurang lebih sekitar lima tahun lamanya, Syafiee masuk ke wilayah kepemimpinan, berakhir dengan fitnah yang menimpan dirinya. Maka jadilah ambillah pelajaran ini. Wahai para ahli ilmu, ambillah pelajaran ini. Bahwa ada wilayah seperti Muhammad bin Hasan al-Shaibani. Yang ulang besar, tulus, ikhlas, kokoh, tidak bisa disuap. Tidak terus menyuarakan kebenaran, mendampingi pemimpin dengan cara yang benar, sesuai dengan ilmu syariat ini. Atau ketika seperti Asyafiee, ahli ilmu tetapi berujung bukan pada kebaikan, malah fitnah menimpan dirinya. Maka dia segera memutuskan dalam hidupnya, dia memundur dari kepemimpinan. Dia kembali kepada ilmu. Beruntung, saat ia hijrah ke Irak, Syafiee bertemu dengan ulama besar, Asyai Bani, seorang ulama pendamping holifah Harun al-Rasih. Kepadanya, Imam Syafiee berguru. Dan di saat itulah, nama Syafiee semakin dikenal. Ia bahkan dekat dengan holifah Harun al-Rasih, dan kerap diundang ke istana oleh sang holifah untuk mendiskusikan ilmu. Di pusat ibu kota, negeri Irak, Syafiee terus mendalami ilmu. Di negeri ini, Syafiee tercatat mempelajari mazhab Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan ahli logika. Mazhab yang berbeda dengan Imam Malik yang ia pelajari saat di Madinah. Di Baghdad, seorang Syafiee rahimahullah ta'ala yang sesungguhnya telah menjadi ulama besar membawa pemikiran-pemikiran ilmu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah, terutama di Madinah, yang pemimpin ulama terbesar saat itu adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala, dikenal sebagai madrasah ahli hadith. Jadi madrasahnya ahli hadith. Kemudian itu kubu, satu kutub ilmu Islam saat itu, ilmu syariat Islam. Ada satu lagi kutub yang lain, dan ini dua kutub yang terlihat berseberangan. Berseberangan dalam makna ada cukup banyak yang harus dijalokkan karena ada perbedaan pendapat. Bukan pertikaian, tapi perbedaan pendapat. Yang kutub yang kedua adalah di Irak, terutama di kota Kufah, di mana Kufah dulu adalah merupakan tempatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Yang dikenal dengan madrasah ahli ra'i. Itu madrasahnya ahli logika. Bukan berarti Imam Abu Hanifah tidak suka hadith Nabi. Bukan, jangan salah paham. Karena saat itu Kufah menjadi kota Islam yang hadith Nabi sangat sulit, hadith sawahi masuk ke sana. Yang ada adalah kota yang sangat keruh hadithnya. Maka dari itulah kemudian, as-safi'i kali ini belajar dari muridnya langsung Imam Abu Hanifah. Itu artinya as-safi'i telah menguasai ilmunya madrasah ahli ra'i ahli hadith. Dan kemudian kali ini dia pun akan menguasai ilmunya madrasah ahli logika. Dan hasilnya, hasilnya adalah as-safi'i. Maka yaitu as-safi'i oleh para ulama disebut sebagai orang yang mempertemukan, yang menggabungkan antara dua kutub ilmu yang sangat luar biasa dua-duanya. Yaitu ahli hadith dengan kemampuan hadith yang dalam menguasai riwayat hadith. Dan kemampuan logika, melogikakan sesuatu, memikirkan, istimbat, mengambil kesimpulan, dan bertemu itu semua dalam jiri as-safi'i rahimahullahu ta'ala. Kehausan as-safi'i terhadap ilmu membuatnya menjadi semakin dikenal masyarakat karena kecerdasannya. Hingga seorang pemuda cerdas pun datang padanya untuk mendiskusikan ilmu dengan syafi'i. Ialah Ahmad bin Hambal yang kemudian dikenal dengan Imam Ahmad. Pemahaman ilmu yang dimiliki syafi'i mengundang kekaguman dari Ahmad bin Hambal. Suatu hari, Imam Syafi'i sebagai guru bermain ke rumah muridnya, yaitu Imam Ahmad. Perlu diketahui Imam Ahmad memiliki beberapa anak, ada yang laki, ada yang perempuan. Karena terlalu sering Imam Ahmad menyebut-nama sang guru, yaitu Imam Syafi'i, maka anak perempuan Imam Ahmad sangat penasaran terhadap syafi'i. Dia mau melihat sesoleh apa, setinggi apa ilmunya. Dia mau melihat, mumpung bermain ke rumah Imam Ahmad, ke rumah ayahnya. Ketika sampai, kemudian sang anak terus, sang putri Imam Ahmad terus mengawasi gerak-gerik syafi'i. disediakanlah air, saat itu sudah malam, disediakan air, air itu digunakan untuk wudhu ketika tahajud nanti. Karena padang pasir, jadi perlu air disediakan untuk berwudhu kalau nanti mau kiamulai. Dan putrinya Imam Ahmad terus mengawasi, ternyata air tidak dipakai untuk berwudhu, berarti tidak kiamulail. kemudian tidak juga terdengar membaca Al-Quran Al-Gharim, maka sang putri mulai protes pada ayahnya di pagi hari. Ayah, ayah begitu memuji dia, begitu mengagumi dia, ternyata, jangankan dengan ayah, dengan saya terlebih soleh saya. Saya tidak melihat dia kiamulail malam hari, saya tidak melihat dia membaca Al-Quran. Kemudian, Imam Ahmad datang ke syafi'i, menjelang subuh itu, kemudian bertanya, dan ternyata dijumpai, as syafi'i belum tidur. Kemudian ditanya, wahi guru, wahi syafi'i, anak putri saya bertanya tentang, apa yang kau lakukan? Mengapa tidak kiamulail? Mengapa tidak membaca Al-Quran? Ya jawaban syafi'i, rahmatullahi wabarakatuh. Ilmuwan besar. Orang yang mengerti tentang ilmu. Beliau mengatakan, tadi malam, ketika saya mau tidur, tiba-tiba terlintas di kepala saya, hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW, melewati seorang anak kecil, yang ini adalah, merupakan anaknya, Umu Salam Abdul Anha, yang bernama Abu Umair. Abu Umair punya burung kecil, burung mainannya, yang burung itu sakit, kemudian mati. Nabi melewati, Nabi berkata, Ya Abu Umair, ma'afa'alan nuwair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecilmu? Karena mukanya sedih, dan ternyata-ternyata anak itu matang, meninggal, mati ya Rasulullah. Dan dengan muka sedihnya. Hadis ini sangat pendek. Ini yang semalam melintas di kepala saya, kata Yusafi'i. Kemudian saya pikirkan, apa hikmah dibalik hadis yang singkat ini? Dan ternyata saya sampai pada 70 poin. Silahkan berpikir. Mampukah kita sampai, tidak setiap, jangan 70, 10 poin saja. Kemudian Syafi'i berkata, Bukankah ketika saya melakukan pengkajian terhadap hadis ini, mendapatkan 70 poin, lebih manfaat dibandingkan saya, Qiyamul Lail, untuk diri saya sendiri, dan membaca Al-Quran untuk diri saya sendiri. Dan benar, kata Syafi'i. Makanya Syafi'i R.A. termasuknya mengatakan bahwa, ilmu itu lebih baik dibandingkan sholat sunnah. Kekayaan ilmu yang dimiliki Syafi'i, tiada sedikitpun ia gunakan untuk mempertentangkan ilmu-ilmu yang ia pelajari. Ia menyerap semua ilmu dari Imam Malik, serta mempelajari mazhab Imam Hanafi. Di saat itu pula, ia berkesempatan berbagi ilmu dengan Imam Ahmad. Dengan demikian, Imam Syafi'i memiliki hubungan langsung secara harmonis dengan imam-imam mazhab lainnya. Bahkan hubungan guru-murid yang saling menghormati dan menghargai. Berhasil menyerap ilmu yang luar biasa luas dari berbagai sumber, Imam Syafi'i semakin bersinar. Fatwa-fatwanya didengar dan banyak diikuti masyarakat. Imam Syafi'i mulai menghasilkan banyak karya. Karya-karyanya menjadi panduan utama untuk masalah fikih bagi para ulama. Istilah kemudian Syafi'i mulai membuat karya-karya. Karya tulisnya sungguh sangat luar biasa. Padahal mengatakan puluhan karya besar yang bukan sekedar karya. Tetapi ada ilmu-ilmu penting yang pertama kali membuat adalah Syafi'i. Di antara ilmu sul-fiqh. Ulmu ilmu sul-fiqh, ilmu sangat penting dalam fikih itu. Yang tanpa itu seorang ulama tidak bisa memutuskan sebuah permasalah fikih. Ilmu sul-fiqh itu adalah ilmu yang pertama kali membuatnya adalah Imam Syafi'i r.a. Dalam ilmu hadith, beliau juga memiliki beberapa poin yang itu juga dikenalkan oleh pertama kali oleh Imam Syafi'i r.a. Ilmu yang luar biasa. Karya besarnya, ilmu-ilmunya, dan seterusnya. Dan karena itulah, karena istihad beliau, ilmu besar beliau, kemudian fatwa-fatwa beliau itulah, maka kemudian muncul berikutnya nanti yang dikenal dengan madhab Syafi'i. Tetapi perlu diketahui, perlu diketahui bahwa ini pelajaran buat kita sebagai orang Indonesia yang mengklaim madhabnya adalah Syafi'i. Imam Syafi'i dengan semua kebesarannya itu, beliau mengatakan bahwa, Kalau sahih sebuah hadith, kalian jumpai sebuah hadith sahih, maka itu madhab saya. Dalam ilmu hadith lain, beliau mengatakan, Kalau ada sebuah hadith yang sahih, maka buanglah pendapatku, benturkan ke tembok. Buang jauh-jauh pendapatku itu. Maka suatu saat, Imam Nawawi, Rahimahullah Ta'ala, Imam Nawawi adalah ulama yang jaraknya lima abad setelah Imam Syafi'i kurang lebih, dan Imam Nawawi, Rahimahullah Ta'ala adalah salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Di mana suatu hari, Imam Nawawi, Rahimahullah Ta'ala, berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Ketika membaca pendapat Imam Syafi'i, kemudian beliau berbeda pendapat. Di saat itu, Nawawi mengatakan, karena ini ada hadith yang sahih, maka ini juga sebenarnya madhabnya Syafi'i. Walaupun sebenarnya berbeda. Nah, karena tadi, kaidahnya adalah bahwa Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan, tidak semua pendapatku benar. Beliau tidak pernah mengajari siapapun pengikutnya untuk memiliki fanatisme gelap, fanatisme buta, tidak ada itu. Yang ada adalah, ukurlah dengan Quran, ukurlah dengan hadith Nabi SAW, yang benar, yang sahih, maka itulah yang aku ikuti. Adapun pendapatku, pendapatnya mungkin benar, mungkin salah. Nama Syafi'i mulai dikenal di seluruh penjuru negeri muslimin. Namun, ia tak selamanya mendapat respon positif dari masyarakatnya. Tak jarang ia mendapat penolakan dari golongan-golongan fanatis dan penguasa yang tidak menerima ijtihatnya. Namun Syafi'i tetap teguh pada pendiriannya. Kecintaan Imam Syafi'i terhadap ilmu begitu mendalam. Dimanapun ia mendengar ulama yang memiliki ilmu yang berbeda, pasti ia mempelajarinya. Maka pada tahun 199 Hijriah, saat mendengar seorang ulama besar dari suku Koptik, Mesir, Imam Al-Lais memiliki pandangan berbeda dari para ahli fikih lain, Imam Syafi'i segera berangkat ke Mesir. Sayang, Imam Al-Lais sudah tiada. Bahkan tidak ada peninggalan catatan dari murid-muridnya. Selama enam tahun tinggal di Mesir, Imam Syafi'i menjadi panutan. Berhasil menelorkan fatwa-fatwa berlian yang berbeda dengan fatwa-fatwanya di Baghdad. Fatwa-fatwa di Mesir inilah yang kemudian dikenal dengan fatwa baru, sedangkan fatwa di Irak disebut fatwa lama. Mengajar di Masjid Amru bin As di Kairul. Dan merevisi kembali kitab Ar-Risalah, kitab yang kemudian menjadi rujukan ilmu hukum Islam hingga saat ini. Indonesia ini negeri besar yang diharapkan dunia Islam hari ini, sungguhnya dengan masyarakat terbesar di dunia sebagai negeri dengan masyarakat muslim terbesar. Yang secara madhab pun dikenal sejak zaman dahulu. Kalau kita buka catatan perjalanannya Ibnu Batutah saat masuk ke wilayah Aceh, kita akan menjumpai bahwa Ibnu Batutah menceritakan bahwa pemimpin dan masyarakat di Nusantara saat itu belajar madhab syafi'i. Sampai hari ini kita menyebut kita bermadhab syafi'i. Tapi sayangnya adalah bahwa ternyata kita kurang serius atau mungkin tidak serius belajar madhab syafi'i yang secara ilmu sungguh sangat luar biasa, ilmu yang sangat mengakumkan itu. Kita hanya mengklaim banyak sekali hal-hal yang sebenarnya Mam Syafi'i malah tidak suka. Kalimat syafi'i hidup hari ini beliau malah tidak suka melihat bahwa ini yang sudah beliau nyatakan tidak benar malah dilakukan di negeri ini. Tapi sayangnya ketika kita mengklaim madhab syafi'i itu ternyata di sebagian kita hanya digunakan sebagai alat untuk bertikai. Untuk mengatakan bahwa kita madhab syafi'i, kemudian kita selalu mengatakan bahwa kita madhab syafi'i. Mungkin ada madhabnya berbeda, padahal sebenarnya kita tidak serius belajar madhab syafi'i. Maka silahkan bagi yang mengklaim, menyampaikan bahwa madhab syafi'i ini madhab besar. Bahkan di negeri-negeri Islam yang lain juga demikian. Mereka belajar dengan madhab yang masing-masing, termasuk madhab syafi'i pun ada di negeri lain. Tapi belajarlah yang serius tentang apa pemikiran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan satu lagi yang lebih tinggi dari itu semua, Imam Syafi'i sendiri sekali lagi mengingatkan bahwa kalau ada satu hadis yang sahih maka itu adalah madhab syafi'i. Kedatangannya ke negeri piramid tak sia-sia. Di negeri ini, Imam Syafi'i juga berkesempatan mengenal Sayyidah Navisah, cucu Rasulullah SAW. Selama enam tahun, Imam Syafi'i tinggal di negeri ini hingga wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Sebuah riwayat menyebutkan, Imam Syafi'i wafat akibat serangan sekelompok orang yang fanatik terhadap salah satu madhab. Ia terluka parah dan tak dapat disembuhkan hingga wafat di usianya 54 tahun dan dimakamkan di kawasan Kota Lama, Cairo. Terima kasih.